Tiga tahanan berinisial DP, HM, dan VP melarikan diri Sabtu pagi. Petugas baru menyadari kaburnya tiga tahanan sesaat setelah pergantian petugas jaga. Petugas sempat menduga ketiganya meloloskan diri dengan menjebol tralis. Namun setelah memeriksa kamera pengintai CCTV, ketiga tahanan kabur menggunakan kunci duplikat. Polisi mengungkapkan kaburnya tahanan titipan direkturat narkoba tersebut dibantu dua oknum petugas jaga yang memberi kunci duplikat. Kedua oknum tersebut dijanjikan uang 20 juta rupiah. Sehingga sampai saat ini disimpulkan bahwa larinya tiga orang tahanan ini melibatkan oknum petugas jaga. Dan sampai saat ini dari tiga orang tersebut sudah dapat kita tangkap kembali satu orang. Kemudian dua orang masih dalam pengejaran. Kini penjagaan di sekitar Selma, Polda, Banten makin diperketat. Polisi masih mengejar dua tahanan yang belum tertangkap. Iman Santosa melaporkan untuk net.